Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding menjaga, dituding menghampat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya, apa urusannya? Karena gue juga dapat info nih Pramsin bahwa kalau kemudian Anies bisa maju dan mendapatkan tiket dalam hal ini melalui BDI Perjuangan, maka dia bisa mengganggu konstelasi politik di 2029. Dalam hal ini, di tengah lobby-lobby dan dinamika pencalonan BDI Perjuangan, ada komunikasi antara Prabowo dan juga petinggi, salah satu petinggi BDI Perjuangan, yakni Bendahara Umum BDI Perjuangan, Oli Dondokambe, yang menghendaki agar BDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan. Kenapa Prabowo itu nggak mau Anies? Ini gue ngobrol sama beberapa orang Gerindra ya, Pram Rikang, jadi Prabowo itu masih... Jadi kesimpulannya memang baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Karena dia dengan tegas akan membongkar informasi yang diketahuinya. Syukurlah, mosok menghadapi ancaman saja takut. Saya bongkar, saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi urainya. Saat Akbar Faizal menanyakan apakah Hastos sadar betul atas konsekuensi dari ucapannya itu, dengan tegas dijawab, oh iya sadar, sadar betul. Saya menyongsong badai tukasnya. Hasto menyataikan sama sekali tidak gentar alasannya sebagai murid Bung Karno dirinya tidak bisa membiarkan kekuasaan dikuasai oleh ambisi seorang raja. Keren juga nih. Yang oleh dokter Sukidi, yang oleh dokter, bukan dokter ya. Yang oleh dokter Sukidi dikatakan punya karakter seperti Hitler. Gemar berbohong seperti Pinocchio. Kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani karena Republik ini dibangun dengan moral force. Jelas Hasto. Bahkan Hasto menyatakan jika setelah ini ada kader-kader dari PDI perjuangan yang terkena urusan hukum, maka itu adalah kriminalisasi sebagai bentuk konsekuensi dari wawancaranya di podcast Akbar Faizal Ancensor ini. Profesor Ikrar Bakti mengatakan Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri dari lima orang. Pak Jokowi itu seperti melakukan desukarnoisasi jilid dua tutupnya. Terima kasih telah menonton! Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1. Mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Eh, gue bilang itu. Lu diem deh sekarang. Aku bilang itu. Gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah lu gak usah ke Sumatera Utara dan itu. Dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Masak saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan disini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyampaikan semua badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian. Ini terkait dengan pengakuan Hasto Kristianto ya. Luar biasa ini Hasto ini ya. Luar biasa yang jelas ya. Saya ingin banyak mengklarifikasi Hasto ya. Nantilah kita undang juga Hasto Kristianto ya. Saya pernah bertemu dan saya tekankan ya. Kalau lagi berkuasa ya. Mbok ya jangan ini ya. Jangan apa. Oh yang tadi mati tadi ya. Oh ini ya. Oke. Jadi yang mati dibuang saja. Ya baru mati lampu sobat RH sekalian ya tadi ya. Mati listrik bukan mati lampu. Jadi sobat RH sekalian saya tekankan waktu itu. Kalau berkuasa ya jangan mengkriminalkan orang ya. The last time yang mempersekusi. Ini kan adalah Hasto Kristianto kan. Dan PDIP-nya. Tetapi sekali lagi saya suka orang yang melawan Mulyono. Whoever ya. Melawan kezaliman dan melawan hal-hal yang buruk ya. Baik dari pemerintahan Prabowo maupun pemerintahan Presiden Jokowi. Itu soalnya. Nah sekarang ada berita yang mengatakan bahwa. Tadi sudah kita dengarkan videonya ya. Videonya tadi sudah di ano ya. Sudah oke. Ini ada berita yang terkait dengan bahwa. Bukan berita baru tetapi penting. Karena yang menyampaikan Hasto dan Hasto sendiri yang kemudian mengatakannya ya. Dari fin.co.id. Hasto Kristianto PDIP titik 2. Kriminalisasi Anis Paswedan karena perintah Jokowi. Oke coba kita lihat lagi. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto belak-belakan menyebut Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo. Jokowi. Jokowi Dodo atau Jokowi. Memberikan perintah untuk mengkriminalisasi Anis Baswedan. Pernyataan belak-belakan Hasto itu disampaikan melalui podcast channel Youtube Akbar Faisal Uncensor pada Jumat 22 November 2024 malam. Dalam podcast itu Hasto bersama Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University, Connie Rahakundini Bakri yang juga dikenal sebagai pengamat militer dan pertahanan. Saya masih ingat ketika Anis Baswedan dikriminalisasi. Itu Pak Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anis Baswedan. Sehingga nyata-nyata kasus formula itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Tegas Hasto seperti dikutip fin.co.id dari podcast channel Youtube Akbar Faisal Uncensor berjudul Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anis. Kerusakan hukum itu by design termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly mantan ketua KPK Firly Bahuri kemudian dengan Pak Sigit Listio Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapori terkait dengan proses kriminalisasi Anis. Jadi semua sudah by design terangnya. Awalnya lanjut Hasto semuanya sudah selesai setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2024 lalu. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Ketika urusan seperti ini dikejar saya melawan tuturnya. Syukurlah kalau melawan ya. Hasto menegaskan dirinya tidak takut dengan ancaman seperti itu. Karenanya dia dengan tegas akan membongkar informasi yang diketahuinya. Syukurlah. Mosok menghadapi ancaman saja takut. Saya bongkar. Saya nyatakan di sini bahwa Anis Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi Urainya. Saat Akbar Faizal menanyakan apakah Hasto sadar betul atas konsekuensi dari ucapannya itu dengan tegas dijawab Oh iya sadar, sadar betul. Saya menyongsong badai tukasnya. Hasto menyatakan sama sekali tidak gentar. Alasannya sebagai murid Bung Karno dirinya tidak bisa membiarkan kekuasaan yang dikuasa oleh ambisi seorang raja. Keren juga. Yang oleh dokter Sukidi, yang oleh dokter, bukan dokter ya. Yang oleh dokter Sukidi dikatakan punya karakter seperti Hitler. Gemar, berbohong seperti Pinocchio. Kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani karena Republik ini dibangun dengan moral force. Jelas Hasto. Bahkan Hasto menyatakan jika setelah ini ada kader-kader dari PDI Perjuangan yang terkena urusan hukum maka itu adalah kriminalisasi sebagai bentuk konsekuensi dari wawancaranya di podcast Akbar Faizal Ancensor ini. Profesor Ikrar Bakti mengatakan Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri dari lima orang. Pak Jokowi itu seperti melakukan desukarnoisasi jilid dua tutupnya. Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau dicoba untuk ditenggelamkan bersama dengan PDI Perjuangan. Tetapi lanjutnya Jokowi lupa bahwa PDP adalah partai yang sah. Luar biasa ya sobat era sekalian. Itu pernyataan dari Hasto Kristianto. Suka dengan siapapun yang mau berterus terang soal Mulyono. Karena orang meyakini Mulyono engkau sumber dari segala masalah. Namun kami bahagia akhirnya lengser juga. Tapi betulkah bahwa perwakilan Mulyono di kabinet itu tinggal Budi Ari dan Pradikno? This is the question ya. Kata Syahgan dan Naing Golan ya. Coba kita bacakan ya sebelum kita berpergian ke suatu tempat karena malam minggu sama keluarga ya. Oke coba kita. Tangkap Mulyono biang kerok kriminalisasi. Jadi kalau soal fakta yang disampaikan seperti ini ya kita bacakan saja. Tidak usah kita komentari. Nanti kita lihat lah ya. Tangkap Mulyono biang kerok kriminalisasi ya. Pastinya perintah satu. Kenapa Bang Refli Harun tidak ada di dalam setiap pertemuan Anis dan Parno? Apakah Bang Ehra tidak diajak Anis? Jawabannya adalah Saya tidak diajak satu. Dan kedua saya tidak menyodorkan diri. Karena saya belum memutuskan apakah saya akan memilih satu atau tiga. Oke ya. Pantas KPK terus mencari-cari kesalahan Pak Anis. Ternyata ada perintah dari Macan Tidur. Fufufafa kok hilang Bung Refli? Baru saja saya angkat kembali ya. Angkat coba angkat kembali ininya ya. Tidak hilang ya. Gak yakin Hasto berani ngelaporin. Kalau ngelapor gak perlu ya. Rusak negara di tangan Mulyono. Dia hancurkan NKRI. Saya selalu Bung Refli suarakan terus keadilan untuk Wong Cilik. Kenapa Anis tidak mau datang ke channel ini Bang? Di tempat lain Anis mau-mau saja datang. Kenapa Bang? Saya tidak undang soalnya. Gimana coba? Kalau benar berita ini betapa naifnya penegak hukum mau diajak meruntuhkan hukum. Bencinya Abang ini gini kok dibahas. Benci? Enggak. Enggak ada kaitannya benci-membenci ya. Bang Erha. Kabarnya Bergian Hendarso melaporkan pimpinan KPK atas perintah KPK untuk mentersangkakan Pak Anis. I don't know exactly. Kita baca nanti ya. Kita juga sudah tahu bahwa Jokowi memang kejar Anis Baswedan. Soalnya Anis Baswedan tidak bisa disuap untuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pengusaha jahat saja. Ingatlah Profesor Erha. Orang-orang jahat selalu gentar jika melihat orang-orang jujur. Iyalah bukan takut sama orangnya Bung tapi oleh gaji dan aparat yang megang senjata. Assalamualaikum maka hadir Bang Refli. Prof Refli Ngabalin kabarnya masih nunggu panggilan untuk masuk Istana Resim Prabowo. Betul ya I don't know. Tanya saja sendiri sama Ngabalin ya. Harun Masiku Sandra Mulyono untuk PDIP. Bang apa boleh pejabat negara podcast-podcast ke channel Youtube jadi pengamat politik? Ya harusnya etikanya gak boleh. Kalau begitu aduh hampun dah ya. Harusnya tak boleh ya. Masa jadi pengamat dia sudah kita bayar dari pajak kita tiba-tiba dia memanfaatkan public legacy-nya untuk menjadi pengamat gimana ya. Maksudnya buat Kodari ya. Ya ingatkanlah Kodari ya. Hai Kodari Anda sekarang pejabat publik wakil ketua KSP. Ya wakil kepala ya. Wakil kepala KSP soal dipakai atau tidak sama Prabowo itu soal lain. Tetapi Anda pejabat publik dan Anda sudah menerima jabatan publik itu. Jadi jangan lagi lah berlaku sebagai pengamat. Sampaikanlah hal-hal yang resmi ya sudah diputuskan formal dari negara. Jangan menyampaikan spekulasi dan pengamatan-pengamatan. Rusaknya negara karena ada pejabat yang seperti pengamat seperti ini. Bukan berarti Anda kemudian konsisten gak bisa. Kalau sudah jadi pejabat ya Anda harus bekerja sesuai dengan lingkup jabatan Anda. Jangan jadi pengamat. Tetapi kalau misalnya Anda punya konsen pemberantasan korupsi. Lakukan itu di KSP. Ebenezer lakukan itu di Kementerian Tenaga Kerja begitu. Jangan jadi pengamat kemana-mana. Dengan fasilitas negara. Jangan-jangan datangnya pun dengan fasilitas negara. Kan parah. Datang ke podcast dengan fasilitas negara. Itu kan buruk sekali. Itu ya sobat era sekalian. Saya kalau ngeritik kodari itu langsung aja. Saya yakin dia gak. Dia marah pun gak apa-apa ya. Karena kita sudah punya kode etik. Dia boleh ngomong apa saja terhadap saya. Tapi saya pun boleh ngomong apa saja terhadap kodari ya. Tetapi tentu bukan hal yang sifatnya personal. Hal yang sifatnya konsep, gagasan ya. Political positioning dan lain sebagainya. Itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencadas. Cia.